Informasi yang berikut ini merupakan informasi yang menyangkut teknologi kesehatan yang sulit bersaing dengan maraknya wisata medis yang ditawarkan negara tetangga sehingga rumah sakit di Indonesia mencari cara untuk menarik perhatian para pasien. Dan salah satunya dengan menyediakan fasilitas bedah robotik yang tadi kita bilang ya Donny, dengan teknologi terbaru, teknologi ini juga diharapkan sebagai langkah menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Dokter di Indonesia melangkah lebih maju di dunia medis melalui bedah robotik. Rumah sakit bersalin bunda adalah yang pertama membawa robot Da Vinci ke Indonesia. Rumah sakit menggunakan sistem robot Da Vinci untuk menangani pasien dengan beragam kondisi termasuk operasi kandungan dan kanker. Namun dengan biaya sekitar 80 hingga 100 juta, tak banyak pasien di Indonesia yang memilih dioperasi dengan robot Da Vinci. Walau canggih, sistem robotik masih perlu diperbaiki. Robotik sejiri adalah merupakan suatu bentuk operasi bedah minimal invasif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi dokter untuk mengakses terutama jaringan yang sulit dan kita bisa menggunakan teknologi ini untuk mendapatkan keakuratan dan tingkat presisi yang tinggi. Sistem robotik Da Vinci mengintegrasikan tiga komponen, konsol pengendali, kamera tiga dimensi definisi tinggi, dan lengan robot. Ini didesain untuk mengurangi dampak kesalahan manusia dalam proses pembedahan. Di bagian konsol, pengendali dokter dibantu dengan gambar definisi tinggi. Dokter kemudian menggunakan tangan dan kakinya untuk mengaktifkan lengan robot di dalam tubuh yang dioperasi. Dokter yang boleh mengoperasikan robot ini harus lulus rangkaian uji kompetensi. Pembedahan dengan robot juga diklaim bisa menyembuhkan pasien lebih cepat. Rizky, seorang ibu rumah tangga ini misalnya. Ia sudah bisa berjalan hanya dua jam setelah dioperasi. Saat itu rahimnya dibedah agar bisa hamil. Kata dokter, kalau lapar kopi robotik itu lebih detail. Jadi kita bisa tahu sampai ke dalam-dalam yang mungkin dokter, kalau dengan konvensional dokter nggak bisa capai gitu. Itu sih, jadi saya pada pertimbangan lebih baik selesaikan semua robotik. Karena juga, kata dokter, pemulihannya lebih cepat. Bukan rahasia bahwa banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri karena fasilitas di luar negeri lebih baik. Dengan adanya bedah robotik seperti ini, diharapkan akan semakin banyak pasien yang memilih dioperasi di negeri sendiri. Terima kasih telah menonton!